Doa Hening Baik dari keluarga, anak, pekerjaan, dan siapapun juga Dan masuklah dalam doa hening Untuk bersatu dengan Kristus yang tersalib Dimana ia akan memandang kita dengan kasihnya Yang memberi kekuatan bagi jiwa kita Usahakanlah untuk melakukan doa ini setiap hari Dan rasakanlah betapa indahnya saat kita boleh datang ke hadirat Tuhan Sumber segala rahmat dan kasih sejati Yang memberikan kekuatan, ketenangan, dan sukacita bagi jiwa kita Saudara-saudari terkasih Marilah kita siapkan hati kita untuk memasuki doa hening Ambillah sikap duduk yang baik dan rileks Kita dapat melakukannya dengan duduk bersilah Atau duduk di bangku kecil dengan kaki dimasukkan ke bawah bangku itu Sehingga kita dalam keadaan setengah berlutut Dalam sikap duduk, tulang belakang hendaknya harus tegak dan lurus Tinggalkanlah sejenak pikiran-pikiran kita Yang mengganggu ketenangan hati kita saat ini Biarlah saat ini Hati dan pikiran kita Hanya terfokus pada satu nama Yang memberikan kekuatan dalam hidup kita Yaitu nama Yesus Marilah kita awali doa kita Dengan membuat tanda salib Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ucapkanlah kata-kata ini dalam hati Tuhan Aku datang kepadamu Kasihanilah aku Tuhan Aku datang kepadamu Kasihanilah aku Tuhan Aku datang kepadamu Kasihanilah aku Aturlah pernafasan kita, serileks mungkin Tariklah nafas perlahan-lahan melalui hidung Lalu hembuskanlah nafas tersebut melalui mulut Rasakan kesegaran udara yang masuk memenuhi rongga dada kita Lalu hembuskanlah kembali keluar melalui mulut Rasakanlah betapa besarnya kasih Tuhan atas diri kita Sehingga kita masih diizinkan untuk bernafas hingga saat ini Ucapkanlah kembali kata-kata ini dalam hati Tuhan, kasihanilah aku Kata Tuhan, diucapkan dengan menarik nafas perlahan-lahan Kata kasihanilah aku, diucapkan bersamaan dengan dihembuskannya nafas melalui mulut Tuhan, tariklah nafas Kasihanilah aku, hembuskan nafas Diucapkan secara perlahan-lahan sampai tiga kali Kemudian kita akan memasuki doa hening Dalam doa hening Kita hanya mengucapkan satu kata Yang memberikan kekuatan dalam hidup kita Yaitu kata Yesus Kata Ye Diucapkan dalam hati Sambil menarik nafas Kata Sus Diucapkan dalam hati Sambil menghembuskan nafas Lakukanlah secara berulang-ulang Dan terus menerus Lakukanlah secara perlahan Dan relax Diucapkan dalam hati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati